Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan 9 orang yang masih belum ditemukan setelah tanah longsor di sebuah desa pegunungan di Kabupaten Otorobi Yufeng, Tuchia Yichang, Provinsi Hubei, China. Menurut pernyataan terbaru dari pemerintah setempat, pada pukul 8 hari minggu, 5 orang yang terperangkap telah ditarik keluar dari runtuhan. 4 orang diantaranya dalam kondisi stabil. Hampir 400 petugas penyelamat termasuk petugas pemadam kebakaran, polisi, petugas medis, dan ahli geologi masih berada di lokasi untuk mengevakuasi 9 orang yang masih hilang. Tanah longsor yang diperkirakan melibatkan 500 ribu meter kubik puing-puing ini menghantam bagian nomor 2 dari Jalan Bebas Sambatan Provinsi Yudu, Laifeng sekitar pukul 16 waktu setempat pada hari Sabtu yang mengubur para pekerja di lokasi yang berada di lereng gunung. 11 eskapator, beberapa kendaraan penyelamat, dan 3 anjing pelacak telah dikerahkan ke lokasi bencana. Seluruh wilayah Kabupaten Wufeng berada di pegunungan yang terdiri dari daerah Kars dan Gua-Gua, serta hujan di musim panas yang membuat tanah longsor sering terjadi. Terima kasih telah menonton!